Lokasi insiden ledakan di Cipete Jakarta Selatan ternyata berada di samping rumah Kapolda, Kalimantan Tengah, Irjen Polisi Bahtiar Tambunan. Saksi mata melihat seseorang dengan sepeda motor melarikan diri dari lokasi kejadian tak lama setelah terjadinya ledakan. Ledakan yang terjadi tadi malam masih meninggalkan lubang dan serpihan di tembok rumah milik Kapolda, Kalimantan Tengah, Irjen Pol Bahtiar Tambunan, di jalan Abdul Majid Cipete Jakarta Selatan. Suara ledakan terdengar cukup keras hingga radius 3 km. Polisi memastikan bahan peledak dilempar pelaku dengan dibungkus kantong plastik. Belum diketahui bahan peledak yang digunakan dan masih dalam pemeriksaan Laboratorium Forensik Mabespori. Namun dipastikan ledakan berkekuatan rendah. Ledakan ini membuat dua warga, Agung Sunardi dan istrinya yang tengah melintas di lokasi kejadian, menderita luka ringan. Agung sempat melihat seorang pengendara sepeda motor bergegas pergi dari lokasi kejadian. Saya motor, habis clear, saya lewati nasa pasal itu langsung ada motor jalan. Tapi posisi dia mau kemahalan lalu-lalu dimatikan. Ledakan di samping rumah Kapolda, Kalimantan Tengah terjadi tadi malam. Saat kejadian pemilik rumah tidak ada di tempat karena tengah bertugas di Kalimantan. Polisi masih memburu pelaku yang diduga berjumlah satu orang. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta.